Intro Oke guys, balik lagi di channel gue Oke guys, di video kali ini gue mau kasih tau ke kalian guys Sebuah aplikasi yang bisa membuat layar HP kalian itu lebih smooth dan lancar ya guys ya Saat kalian itu scroll seperti ini guys Nah jadi guys, disini aku itu udah pakai aplikasinya ya guys ya Dan disini gue rasa untuk aplikasinya itu benar-benar berfungsi guys Karena disini aku ngerasa ya guys ya Untuk layar HPku ini lebih smooth dan lancar guys setelah menggunakan aplikasi ini Jadi buat kalian yang mau coba dan mau download aplikasinya Langsung aja kalian download linknya ada di deskripsi video ini guys Oke guys, jadi tanpa lama-lama lagi langsung aja guys Kita masuk ke tutorial dan pembahasan cara untuk menggunakan aplikasinya Let's go Oke guys, jadi disini langsung aja kita ke tutorialnya ya guys ya Dan disini itu ada 2 buah aplikasi guys Aplikasi yang 60Hz dan juga 90Hz refresh rate Nah jadi kalian itu install aplikasinya satu aja ya guys ya Setelah kalian, kalian itu mau install yang mana Tapi disini itu kenapa ada 2 aplikasi ya guys ya Jadi guys, kalau kalian itu nggak bisa install aplikasi yang satunya ya guys ya Contohnya yang 60Hz Kalian itu install aja aplikasi yang 90Hz ini guys Jadi gitu ya guys ya Kalau kalian itu nggak bisa install yang satunya Kalian install aja yang satunya lagi Jadi seperti itu Untuk fungsinya kedua aplikasinya ini tuh sama aja ya guys ya Nggak ada bedanya guys, sama aja guys Oke, jadi disini langsung aja kita install ya guys ya aplikasinya Gue install aja yang 90Hz refresh rate guys Nah jadi disini gue install dulu ya guys ya untuk aplikasinya guys Oke guys, jadi disini gue udah install aplikasinya ya guys ya Dan disini langsung aja kita buka aplikasinya Jadi untuk tampilan dari aplikasinya cuma seperti ini aja ya guys ya Dan aplikasi ini tuh adalah aplikasi dari channelnya Zekpo guys Dan disini langsung aja kalian klik di bagian ini ya guys ya Yang 90Hz refresh rate Nah, nanti kalian itu bakalan dibawa ke tampilan seperti ini guys Di bagian ubah setelan sistem Jadi disini kalian cari aja aplikasinya guys Nah yang ini ya guys ya Ini harus kalian izinkan guys buat aplikasinya Kalian geserkan aja seperti ini Kalau udah kalian balik lagi ke aplikasinya guys Nah, terus kalian klik lagi ya guys ya di bagian ini guys Nah, jadi seperti ini Nanti layak HP kalian itu atau HP kalian guys Bakalan bergetar ya guys ya setelah mengaktifkannya guys Nah, jadi disini untuk mengaktifkannya udah selesai ya guys ya Selanjutnya kalian masuk ke bagian tools HP kalian di bagian notifikasi ini guys Di bagian ini Kalian geserkan aja ya guys ya Kalian klik aja ikon pensil atau klik di bagian ubah ini guys Dan kalian scroll aja ke bawah Kalian cari ini guys Nah, ini ya guys ya dari aplikasinya Kalian masukkan aja ke atas Atau geserkan aja ke atas guys Ditambahkan aja ke sini ya guys ya Kalau udah kita klik selesai Nah, selanjutnya disini kalian tinggal aktifkan aja ya guys ya Nah, seperti ini guys Nah, kalau di HP ku guys Kalau udah berwarna biru seperti ini ya guys ya Ada centang 2 seperti ini Itu sudah aktif ya guys ya Buat aplikasinya Jadi seperti itu guys ya Untuk menggunakan aplikasinya Nah, kalau udah selesai kalian itu Menggunakan aplikasinya seperti ini ya guys ya Kalian bisa coba aja HP kalian itu scroll-scroll seperti ini guys Bagaimana perbedaannya setelah menggunakan aplikasi ini Dan disini untuk hasilnya itu Terbukti work ya guys ya Kalau di HP ku guys Kalian bisa buktiin aja di HP kalian masing-masing guys Oke guys, mungkin segitu aja buat video kali ini Jadi buat kalian yang mau download dan mau coba aplikasinya Langsung aja kalian download Linknya ada di deskripsi video ini guys Dan buat kalian yang suka dengan video ini Jangan lupa kalian klik like, komen, dan subscribe channel ini Terima kasih guys See you Bye 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 Terima kasih.